Jam tangan itu untuk saat sekarang bukan hanya sebagai penunjuk waktu aja Tapi udah sebagai penunjuk gaya Bahkan kadang udah sampe menunjukkan serata sosial Halo teman-teman semuanya Kembali lagi hari ini aku Nonajam Bakal ngobrol bareng teman-teman dari prinsipal PT Adetime Halo saya Hari perwakilan dari PT Adetime untuk brand Esprit Hai saya Denny dari PT Adetime perwakilan untuk brand Bonia Hari ini aku disini yang paling muda teman-teman Sama kakak-kakak kita Teman-teman pasti kalian itu gak asing lagi sama brand-brand yang di depan ini Yaitu ada brand Timberland, Esprit, Bonia, Polis, dan Charles Jordan Hari ini kita itu mau bahas tentang brand ini Asal-usulnya dia jadi yang distributor resmi brand-brand ini adalah PT Adetime Jadi kakak-kakak ini nih yang mendistribusiin dari PT Adetime ke Gudang Jam Jadi makanya kita bakal nanya lebih lengkap ya kak tentang brand-brand ini Nanti buat teman-teman yang kalau misalkan pengen nanya apapun Nanti tinggal tulis aja di komen di bawah di Youtube kita Nanti siapa tau nanti kakak-kakaknya kalau ke Bandung lagi mampir lagi Hari ini sama kakak-kakak ini bakal bahas tentang kita brand-brand ini Apakah tentang asliannya, tentang cara klaimnya Soalnya di luar sana itu banyak banget brand yang tidak ori ataupun tidak resmi Untuk brand-brand ini banyak gak kok? Kalau untuk Koko kan pegangnya... Saya pegangnya Esprit, Bonia Kalau untuk brand ini sih harusnya sih gak ada ya Kalau brand-brand dari PT kita Adetime ya Tapi mungkin brand internasional lain ada Itu gak ada resmi atau gak ada KW-nya kok? KW-nya pasti ada ya Merek brand makin ternama pasti yang bikin KW-nya makin banyak Yang black market pun ya mungkin ada Ya tapi jumlahnya mungkin gak terlalu banyak sih Ya berarti masih di handle ya Iya betul Kalau kan ada beberapa brand yang udah menjamur banget Sampai orang juga gak bisa bedain Mana yang resmi gak enggak Tapi Adetime itu sangat aware sama brandnya Jadi semoga kedepannya pun tetap jangan banyak barang-barang BM Karena kita KW-nya Iya nanti konsumen yang dirugikan Kalau dari brand BM Dan kita jelasin ke customer nya pun puyeng Kalau dari Kodenny Yang Kodenny pegang ada juga gak? Yang barang BM atau barang KW-nya? Saya pegangnya itu polis, dimperlan, charge order Untuk brand-brand tersebut saat ini sih belum model ya dan jangan sampai ya kok mudah-mudahan kita jaga terus soalnya yang dampak itu juga ke kita juga sih kita itu sebagai toko itu jelasinnya sampai mumpadara pun kadang-kadang mereka ya itu teman-teman jadi hari ini itu aku mau berbincang sedikit sama Koko Bapak Kakak bingung panggilnya apa kok panggil hari aja kok mau nanya nih misalkan kalau teman-teman ini beli misalkan jam Bonia misalkan misalkan ini keluaran terbaru nih dari Bonia model B kalau misalkan teman-teman ini beli di online atau misalkan diselain budang jam itu cara bisa ngeklaim kekoko itu gimana kok kalau untuk brand original kan gak pasti ciri khasnya brand original itu kan ada garansi apa resminya kalau untuk ada garansi resmi berarti dia bisa klaim dia punya apa kerusakan dengan stempel dari toko harus ada stempel toko seperti ini apa contohnya ada stempel budang jam garansi itu akan berlaku selama kurang lebih untuk mesin 2 tahun begitu sih kurang lebih tapi untuk mesin aja ya kalau untuk garansi jam itu selalu untuk mesin berarti kalau misalkan teman-teman komplain tentang strapnya gak bisa dong berarti kok ya strap gak bisa kalau kita garansi mesin itu teman-teman denger soalnya kita yang toko bukannya gak mau mengklaimkan garansi karena emang dari prinsiple pun nih udah ngomong ya langsung dari perwakilan PT at the time nih yang di cover itu cuma mesinnya aja dan semua barang-barang jam branded juga pasti sama yang garansi itu mesinnya berarti karena kesalahan pemakai itu gak ada dalam garansi berarti kayak gini ya kok ada capnya gini ya di buku garansi ada stempel harus ada stempel dari dealer contohnya gudang jam iya teman-teman jadi kalau misalkan kalian beli di online kalau misalkan polos berarti kalau di klien ke PT at the time misalkan ke toko di dalam garansi berarti ada stempel berarti ada stempel jadi sumbarnya dari mana baru bisa diklaimkan kalau cuma polos ya sorry PT at the time itu gak diterima komplainannya mau nanya lagi nih kok kalau cara tau misalkan kalau ke toko itu kan ke misalkan ke gudang jam nih ini kan mereka udah lihat displaynya di toko disini kan apalagi kan Bonia juga gede tuh polis tempelan semua kan support gudang jam ya orang percaya tapi kalau misalkan mereka itu mau beli di online itu apakah semuanya itu dijamin ori apa gimana ya kok nah apa begini kalau misalnya di online itu kan kita belum tahu barang itu original atau enggaknya cuma kalau harus dari store-store terpercaya seperti gudang jam ada kecenderungan kalau beli di online itu ada kecenderungan untuk barang palsu juga tapi harus teman-teman harus pilih toko-toko yang terpercaya gitu untuk masalah keaslian ya teman-teman jadi gudang jam itu juga punya Tokopedia Shopee Bukalapak beli-beli intinya semua kita pun punya jadi buat kalian yang mau beli online pun bisa tapi kata kokonya harus lihat dulu tokonya itu yang mana harus toko terpercaya pastinya seperti gudang jam ya jadi jangan asal oke kok mau nanya lagi seberapa pengaruh jam tangan itu sebagai bagian dari fashion dalam kehidupan sekarang ini soalnya kan sekarang kan ada yang udah ngelihat dari handphone ada yang udah ini kalau kalau menurut saya fungsi dari jam tangan itu untuk saat sekarang bukan hanya sebagai penunjuk waktu aja tapi udah sebagai penunjuk gaya bahkan kadang udah sampai menunjukkan serata sosial jadi kelas dia ada di brand apa untuk menjalin bisnis juga bisa kan kadang kan orang bisa lihat dia punya merek adanya di serata sosial yang mana fungsi jam sampai sudah seperti itu untuk keadaan sekarang nah jadi fungsi jam itu nggak tergantikan dengan handphone sih karena dia masih fashion dan menunjukkan secara sosial kalau menurut saya teman-teman kalau kok Denny gimana kok Denny ya lebih kurang sama saat sekarang ya bisa juga melihat kan jam tangan ini kalau dari handphone bisa lihat juga dengan tangan jam ya dilihat dilihat tapi kalau kita pakai jam itu kan bisa dilihat untuk fashion apalagi sekarang jam tangan ini udah berwarna-warni iya bajunya apa warnanya apa itu customer gudang jam banget tuh datangnya misalkan pakai baju biru jamnya harus biru iya baju pink jamnya pink kalau kelupaan dari rumah beli di toko emang itu hebat cewek aja yang udah banyak perhiasan di badan aja masih pakai jam tangan juga untuk tunjukin dia punya fashion cowok lebih ke serata sosialnya lebih ke jam tangan perhiasan utamanya kalau menurut saya kalau cewek kan pakai tas juga ya tasnya warnanya apa jamnya apa bajunya warnanya apa sepatunya belum lagi harus sama harus sama jadi teman-teman untuk jam-jam yang lagi di sini semua yang kita lagi pajang berdasarkan apa ya keperibadian dia juga loh kalau yang suka bergaya kayak fashion itu disarankan yang ini ya pak bener ya ya bonia ada esprit tuh ada bonia ada esprit jadi teman-teman kalau suka fashion kalau mampir kesini harus banget lihat bonia sama esprit karena itu tuh banyak banget tipenya warnanya model-modelnya lucu parah jadi harus coba dan kita lagi promo juga tuh kalau setiap beli esprit tuh nah ini kalau untuk untuk esprit untuk promonya sekarang setiap pemberian jam tangan esprit dapet kaos t-shirt esprit original yeay tuh jadi udah dateng milih-milih sendiri dan dapet lagi merchandise-nya dan buat kamu yang suka kayak apa ya petualangannya petualangan atau suka kegiatan outdoor tapi tetep pengen keren itu ada jam Timberland dan police Charles Jordan ada Charles Jordan juga sporty jam-jam yang sporty ya apalagi si police kalau kalian tuh yang biasa itu kok kesini itu pada bingung mbak apa tangan aku gede cari jam gede ya biasa aku referensinya si police dan setiap kali biasanya kalau yang cari diameter gede dikasih police biasanya langsung jatuh hati dan juga kalau misalnya orang yang suka pakai gantangan bermasalah di kulitnya nah itu alergi Timberland oh ya iya Timberland ini dia dari buah-buahan saru-sayuran apanya kok strapnya dia punya kulitnya oh strapnya ini oh aku baru tau bukan dari kerokok ataupun dari sapi betul oh teman-teman ini ilmu juga buat aku jadi buat kalian yang tangannya suka iritasi tuh soalnya banyak sih customer yang bilang kemarin pakai jam ini gatel-gatel blablabla ternyata tinggal direkomend ini ya betul oh pake pohon ini ya betul itu akar oh ternyata ada artinya teman-teman iya ada artinya bagus banget ternyata dibalik dari semua bahan material yang digunakan ada kegunaannya teman-teman berarti kalau misalkan kalian itu pengen jalan sama keluarga atau teman yang satu pengen beli jam anak yang satu pengen beli jam fashion satu suka sporty itu bisa banget langsung ke gudang jam karena kami super lengkap plus jam-jam original dan bergaransi resmi terlebih dari PT Adetime punya kami itu lengkap banget di toko ini betul super lengkap betul gudang jam barangnya lengkap jam tangannya di Bandung apalagi yang suka couple yang suka jam couple yang suka jam couple itu Bonnie sama Charles Jordan itu banyak banget pilihan couple jadi kalian bisa langsung mampir ke toko kami teman-teman paling sekian gini aja yang aku mau kenalin sama kalian ini adalah toko-toko ini adalah orang di belakangnya layar untuk jam-jam yang kalian mungkin sudah pernah ada brand ini melalui PT Adetime itu adalah distributor tunggal untuk brand-brand Timberland Esprit Bonia Charles Jordan dan polis maka please banget kalau misalkan belanja itu belanjanya yang aman dan yang udah pasti yang ori garansi resmi koko thank you banget yang udah dateng jauh-jauh dari Jakarta ke Bandung thank you banget udah selalu support 2 jam terima kasih teman-teman ingat ya kalau misalkan ada mau komen pertanyaan apapun silahkan dibawa next kita akan undang lagi kokonya biar kokonya jangan gup lagi ngobrol bareng kita terima kasih ya teman-teman semua bye-bye 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 bye-bye